ini memang harus diperlakukan sebejak apapun ya, tetap aja harus diperlakukan secara pidana sesuai dengan koridor hukum aturan nanya begini tapi sisi kemanusiaan saya yang netabene punya anak 5 orang 2 diantaranya perempuan tidak bisa saya pungkiri lah hati saya ini takut sekaligus marah luar biasa terhadap pelaku itu sebabnya saya katakan saya bayangkan andaikan pelaku ini melakukan perlawanan terhadap polisi betapa indahnya, karena kalau dia melawan polisi, maka polisi punya alasan untuk melumpangi kepalanya dengan peluru sejujurnya dari hak yang paling jujur sebagai manusia itu yang saya ingin dikenakan kepada si pelaku, segera mungkin proses hukum segera mungkin hukuman mati tidak perlu lagi rehabilitasi, toh tanda petik tadi saya katakan negara tanda petik sudah gagal melakukan rehabilitasi terhadap dia nah sekarang lah saatnya bagi negara untuk menunjukkan janji bahwa negara tidak akan pernah kalah terhadap proses hukum, negara yang sudah disakiti oleh si pelaku sekarang saatnya menurut, caranya apa? hebat mati, tapi saya paham betul tampaknya akan sangat sulit bagi negara untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si pelaku ini selamat menikmati